musik 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 persiapannya untuk film ini jadi alhamdulillah saya mengumumkan badan karena kan disini Ustadz Irfan usia 25 tahun kameranya tadi aslinya 45 musik aslinya 35 jadi harus mengumumkan badan selayaknya usia 55 tahun kemudian emm mempersiapkan juga bagaimana emm strategi untuk rugiah yang tidak padat yang fresh yang disajikan kepada masyarakat bahwa jalan menuju kemenangan itu banyak bukan cuma dengan masyarakat yang itu itu saja dan emm ya kurang-kurangnya itu begitu saja dan alhamdulillah selama syuting saya diajarkan benar-benar saya untuk diet hidup sehat hidup sehat karena dia melihat saya makan terus mengumumkan badan jadi persiapannya cuma untuk mengumumkan badan kemudian mempersiapkan mental dan mencari segala sesuatunya dalam peringatan rupiah bisa menjadi indah sampai berapa kilo alhamdulillah tapi dari tujuh dua waktu syuting tujuh delapan dari tujuh dua tujuh delapan makan terus terus berusaha kan mentor saya ini ya bapak ini selalu ngomel jangan makan kalori saya nyolong-nyolong udah sore dan emm kita setiap disana selalu makan barang dan harus menjaga barang itu tetap gemuk dan harus cocok disandingkan dengan Mbak Elma Tiana karena saya jauh lebih mudah Mas Oka pertanyaan pertimbangannya apa sih mengambil karakter yang itu pertimbangannya Pertama peran antagonis karena peran antagonis pernah main peran antagonis tapi peran antagonisnya menurut aku ini menarik sih mengatasnamakan agama ia dalam berbuat-berbuat perbuatan jahatnya lalu juga mengatasnamakan trauma-trauma yang pernah ada di hidupannya meskipun layer yang gak tebel di film ini tapi saya itu cukup untuk untuk bekal saya untuk jadi orang antagonis disini terus abis itu juga ini di sinema ya di kalangan pemain-pemain film tuh kayaknya semuanya pengen banget main di film di sinema itu terus terang aja bener-bener gak tau apakah teman-teman wartawan menyadari itu semua tapi di sinema one of the best PH yang yang bisa menawarkan cerita yang unik menarik gak cuma sekedar promo tapi cerita yang bisa memuaskan yang batin para aktor sedap masih perannya beda banget gitu lah akhirnya yaudahlah bener-bener sih bener-bener jadi yaudahlah mas Angga liatnya mas tolong di calling lagi happy banget ada pertimbangan gak sih aduh kalau gue main antagonis atau bakal diingin atau kayak kalau di yang sebelum di yang sebelum menembahin kan malah apa green flag gitu kayak kayak jadi mengundar maju gitu ada ketakutan atau masih kekhawatiran gitu saat bermain red flag atau malah malah gak ada kekhawatiran sih masih kalau bisa selangsing main main antagonis main antagonis kalau koreografi latihan untuk yang apa di adegan-adegan tahir itu seperti apa sih antara Feby apakah ada juga dan juga dan juga dan juga Acilah 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 Zamita dipanggil Acilah Acilah apa itu kita kamu juga ditanyain gimana koreografinya yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir kalau saya sih adegan belum pernah ada adegan fighting sama perempuan itu gak pernah ada dalam sepanjang karir dan disini melawan dua perempuan yang harus dikasihanin karena mereka emang aktor dan udah siap dengan segala konsekuensinya mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat tadi ada adegan cila kena kendih itu itu memang berapa kali tep ya? berapa lah? dua dan itu emang beneran kendih yang di dibuat dari proses apa? perasaan gula 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 nasi guna torba Kalau sudah sepaskan, kita bisa menunggu Rasanya tetap berat Terus, pas lagi itu sudah minta maaf Kali-kali sama Silah Silah, ini, sorry banget Tapi dia, gak apa-apa sekalian aja Supaya tidak sekali ting Kita tidak sekali ting Tapi ternyata seru Seru, gitu Itu sama Atebi juga Yang bagian mendang, terus jambak Harus janjian, banyak kontrol Kalau gak bisa kontrol, terlalu emosi Bisa gimana, gitu Dan itu scene-nya lumayan seharian sih, gak masalah Dua hari Oh, adegan itu dua hari Adegan itu dua hari Sebenernya waktu Lagi lupiah, kan ngelawan sendiri dengan mantra-nya Itu ngomongin apa sih, atau Apakah ada mantra khusus? Itu di skenario, gak ada sih Di mana si wahab itu ngomong mantra itu di skenario gak ada Bahkan Wahab Ngedeketin Ketelinga parah, terus Mengisikan sesuatu itu, kalau gak salah ya Kayaknya gak ada, gitu Tapi waktu itu on the spot aja Karena kita terbiasa kan Kalau di film tuh Sutradara baru ngeliat setnya kayak gimana Terus Ternyata memang jaraknya sedekat itu Dan bahkan pas gak deket jauh Dia juga tetap mengucapkan mantra Gitu, jadi Jadi on the spot harus Tahu, mesti ngomong apa Tapi waktu itu gak tau juga sih Mesti ngomong apa, cuman Cuman Apa nam Aku ngomong kami tadi sih Gitu 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 Sejauh mana sih film ini mempengaruhi perspektif lu di kehidupan nata Apalagi kan sekarang baru jadi seorang istri gitu Hmm Berapa jauh ya Hmm Hmm Mungkin Sebenernya lebih banyak Nilai-nilai agama juga sih Yang aku belajarin dari film ini Maksudnya gak cuma Keseluruhan cerita Tapi Karena kita Shooting sama Ustadz Alfi Jadi banyak ngobrol juga Tentang Pernikahan dari perspektif agama seperti apa Kayak Ya Emang bener istri Tidak boleh over kepada suami Halu sepatu Tapi Sejauh mana nih Maksudnya Suami seperti apa yang Deserve untuk Dipatuhi Apakah Yang Mushrik Munkar Dan Penuh maksiat Apakah kita Cuma bisa diem aja Atau Kita bisa Melawan dan bilang Enggak itu Terus Seberapa jauh juga Orang tua bisa ikut campur Jadi Sebenernya Gak cuma dari keseluruhan cerita Tapi Di luar itu Karena kita banyak Ngobrol Tentang Perspektif Agama Tentang Pernikahan itu Jadi Ya banyak Tahu sih Banyak belajar juga Ada pengalaman horor Lepas Pengalaman horor Sebenernya Alhamdulillah Kita gak ada sama sekali Kalau aku sih gak ada sama sekali Cuma Beneran Fun fact nya Aku baru tahu tuh Akhir-akhir ini Bahwa Tempat shooting kita tuh Horor banget Tapi Ya Lokasi Lokasi pesantren Lokasi pesantren itu horor banget Terus abis itu Katanya Kita juga sempat Shooting Di Tempat Ruang Maya Yang Yang lagi Yang lagi Kapan itu Balai Balai itu Yang mau-mau itu Itu bahkan tadinya Mau dijadiin Ruang buat Kukiah Cuma Iya cuma Astradar kita Punya Ada punya sense Bahwa Nanti kasihan Feby Kalau Feby kenapa-napa Demi apa? Iya jadi Aku baru tahu sekarang Iya Aku juga baru tahu kayak Oh no Tahu gitu Cuma gak mau Lagi sekali Karena Beneran Kita shooting Sempat tuning di Ruang Maya Tapi karena narasi Emang semua Crew-crew Udah bilang Jangan sampai Pemain-pemainnya tahu ya Biar Gak mengganggu shooting Gak mengganggu Konsentrasi juga Akhirnya kita gak tahu sama sekali Jadi ya udah shootingnya Gak ada yang ngerasa Kita ketahu-tahu aja Maksudnya Gak yang gimana-gimana Tapi memang Kawasannya Memang serem Gelap Agak keliatan angker Dan maksudnya emang Udah lama gak dipakai Cuma Karena narasi yang dibangun itu Yaudah Emang sekedar Dulu asrama Terus udah lama gak dipakai Jadi Gak ada yang kayak Menakut-takutin Ini dulu Rumah sakit Atau kamar mayat gitu Jadi gak ada yang kayak gitu Gak ketakutan sama sekali Alhamdulillah Cuma ada Ada sih Satu Satu Itu Teknis Teknikal issue Aku sampe sekarang Masih percaya itu Teknikal issue Cuma Besok paginya Tiba-tiba Ustadz Alfi harus keliling-keliling Dan mendoakan Empat tersebut Yang aku juga baru tau sekarang Karena Kita pagi-paginya kayak Iya gak dateng-dateng nih Jensetnya gak dateng-dateng Cuma aku percaya Aku kayak Yaudah Teknikal issue Maksudnya di semua film Teknikal issue tuh Sangat Lumrah sekali Tapi aku baru tau ternyata Pagi-pagi ini Ustadz Alfi dateng Kelilingku untuk mendoakan Gimana Pak? Seperti ini dilatuh Ya Jadi Pas Amiga Tokiah itu Yang setelah kita Kata kenapa Ada Kabel Kemudian Kita melubuh sampai jam 19 malam Jumlah serangkan tidak ada Akhirnya dibubarkan Terus Wawak-wawak-awak-awak Memakin produksi Tapi tidak ada mereka Iya aku gak tau Kami kan kita sedang pulang Kita makan Pertawa di restoran itu Kalian pulang tuh kan Iya kita makan di restoran Kan ya malam tuh Mabel dulu Sebelum itu Mabel dulu Mabel dulu Mabel dulu Diat-diat bahwa Besok Ambesok seumpu Tolong diput Saya di hotel Tapi kan orangnya Dimuat Diput Setelah-setelah seumpu Diput Kita keluar sih Mbak Hridhar langsung Oke, ayo, siapa aja? Ini, ini, ini. Nah, itu keringis setelah lima keliling ya, cuma ke Allah. Bukan karena siapa-siapa, mungkin doain mereka, insyaAllah. Kita keliling, dia saling menghargai bermula jatuh Allah, agar Allah mudahkan, agar Allah yang sampai ada kenapa-napa. Pahamlah, dari situ berkadi lain sama teman-teman yang lain. Semua diperlancar dan tergantungnya, enggak ada semuanya, malah ketawa-tawa. Begitu, Alhamdulillah. Dan saya juga menonton Instagram, ada tim penelusuran ya. Dan saya juga googling setelah itu, banyak orang yang masuk ke dalam melihat hal yang macam-macam. Tapi, orang yang seolah-olah tidak perlu dipekuti, mereka hanya butuh di harga ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya.